selamat menikmati yang di luar nalar kata pemilik rumah tersebut jadi kami akan mendatangi lokasi rumah yang dimana pemiliknya mengalami hal mistis nah penirsa kami sudah berada di lokasi rumah area rumah tersebut dan ini rumahnya inilah rumahnya penirsa padahal kami pernah explore rumah ini sebelumnya penirsa namun kemarin sore pemilik rumah ini menceritakan sesuatu atau menceritakan kejadian kisah nyata yang dialaminya pada malam jumat minggu kemarin pemirsa jadi kita coba masuk dulu apakah pemilik rumahnya ada kita coba keliling dulu ke belakang pemirsa ini rumahnya rumah ini terletak di sekitaran pinggiran sawah pemirsa ini ini rumahnya disana itu hutan pemirsa di sebelakang itu jadi kita coba apakah pemilik rumahnya ada atau tidak ada pemirsa assalamualaikum alhamdulillah nah pemirsa inilah pemirsa sebentar pemirsa gelap nah pemirsa ini pemilik rumahnya yang mengalami hal mistis dengan ibu siapa ini ibu nyai ya jadi pemirsa ibu nyai ini mengalami hal mistis yang terjadi di alaminya pada malam jumat kemarin pemirsa nah pemirsa kita bincang-bincang dulu dengan ibu nyai ibu nyai sudah berapa tahun tinggal disini 6 tahun sudah 6 tahun pemirsa katanya tinggal disini dan sering mengalami hal mistis ya seling mengalami hal horor di rumah ini katanya pemirsa nanti akan kami ceritakan kisah nyata horor yang terjadi pada malam jumat minggu kemarin pemirsa nah pemirsa kita coba berkeling dulu ke rumah ini kita coba ke dapurnya pemirsa nih nah pemirsa ini dapurnya tuh pemirsa dan ini kita lihat ke belakang keluar pemirsa tuh pemirsa ini bagian belakangnya pemirsa tuh jadi ke belakangnya itu sawah pemirsa tuh kesananya hutan pemirsa dan ini penampakan rumahnya dari belakang tuh pemirsa jadi ibu nyai ini pemirsa tinggal disini sendirian atau sebatang karena karena dua putranya berjauhan dari kampung ini jadi setiap malam itu ibu nyai tinggal atau tidur disini sendirian pemirsa nah pemirsa jadi ibu nyai ini sudah tinggal disini selama enam tahun pemirsa sendirian dan kata ibu nyai itu hal-hal mistis atau hal-hal yang dianggap biasa-biasa sudah sering terjadi dan sering dialaminya kalau malam hari pemirsa nah yang paling membuat ibu nyai takut atau apa namanya kaget kejadian mistis itu terjadi pada malam jumat katanya pemirsa dimana di malam jumat itu hujan sangatlah deras sekali ibu nyai pun tidak bisa tidur pemirsa karena hujan deras jadi takut apa namanya takut itu rumahnya ada yang bocor atau bagaimana jadi gak ada yang benerin jadi punya itu pada malam jumat itu meskipun hujan deras ibu nyai tidak tidur pemirsa karena khawatir katanya pemirsa nah sekitar jam 1 malam hari jam 1 dunia hari pemirsa bunyai mendengar ada yang mengetuk pintu belakang ini ada yang mengetuk pintu belakangnya awalnya bunyai mengira itu hanya tikus atau kucing pemirsa yang yang biasa sering ada di rumah bunyai ini pemirsa namun ketukan pintu itu semakin keras pemirsa semakin keras dan bunyai pun penasaran mencoba membuka pintu belakang ini atau pintu dapur ini pemirsa dan bunyai sangat kaget sekali saat membuka pintu nah pemirsa bunyai itu sangat kaget karena melihat orang-orang yang berdiri disini katanya sekitar ada empat orang seperti baju kerajaan atau seperti prajurit kerajaan pemirsa meskipun lokasinya sangat gelap namun sangat kelihatan karena baju yang dikenalkan para prajurit tersebut seperti terbuat dari emas atau berkilauan seperti baju apa namanya seperti memakai mahkuta dan lain sebagainya seperti layaknya kerajaan pemirsa dan di tengah-tengah prajurit tersebut bunyai melihat ada seorang perempuan seperti ratu atau seperti putri mengenakan mahkota mengenakan kemben dan memakai kain apa namanya kain jari kereng putih dengan selendang hijau yang sangat panjang sekali pemirsa dan di belakang si putri itu bunyai melihat ada orang yang ditandu pemirsa yang ditandu oleh empat orang prajurit dan anehnya pemirsa yang ditandu bunyai perhatikan yang ditandu itu adalah dirinya sendiri pemirsa alias bunyainya sendiri bunyai sangat kaget dan heran dan gugup bunyai pun langsung mundur lagi ke dalam langsung menguci pintu sambil membaca-baca doa sebisanya karena bunyai sangat takut sekali lalu bunyai lari lewat pintu depan sambil hujan-hujana namun karena orang-orang sudah pada tidur jam 1 waktu itu jadi bunyai hanya diam atau berdiam diri di salah satu gardu yang ada di sekitaran warga pemirsa jadi bunyai diam di gardu di pos ronda dan bunyai di pos ronda sampai subuh pemirsa sampai subuh memberanikan diri atau meskipun dingin hujan besar hujan terus mengguyur dan setelah subuh bunyai balik lagi ke sini saat masuk ke rumah bunyai mencium aroma bunga yang sangat harum sekali pemirsa kayak bunga melati katanya pemirsa bunyai masuk ke rumah pun dengan rasa takut was-was dan cemas karena bunyai berpikiran takut makhluk-makhluk tersebut itu ada di rumahnya pemirsa ternyata tidak ada di rumah dan bunyai mencoba membuka kembali pintu belakang ini ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi pemirsa mohon maaf bicaranya kami belepotan saking gugupnya mendengar cerita bunyai ini nah pemirsa jadi bunyai kaget makhluk apa yang datang tersebut dan bunyai beranggapan kalau makhluk yang datang tersebut berasal dari berasal dari sekitaran sana pemirsa karena katanya di daerah situ banyak sekali atau ada ceritanya tentang makhluk ipri atau ipri ya makhluk ular itu makhluk ular itu ipri apa cinyi ipri katanya jadi cinyi yakin kalau makhluk-makhluk yang datang kesini mendatangi rumahnya bunyai itu adalah ipri katanya pemirsa yang berasal dari daerah atau dari kawasan sana tuh kawasan hutan sana yang terkenal dihuni oleh bangsa lemut ipri katanya pemirsa atau yang disebut nah katanya pemirsa kalau ipri itu bisa untuk apa namanya mencari kekayaan katanya pemirsa walauhu alam bisawab pemirsa nah pemirsa itulah sekelumit kisah nyata yang dialami bunyai di malam jumat namun alhamdulillah sekarang bunyai sudah tenang lagi katanya tinggal disini meskipun sendirian pemirsa namun setiap malam sekarang bunyai selalu membacakan doa atau surat yasin untuk jaga-jaga bunyai karena memang setelah kejadian itu bunyai sangat takut dan tidak mengerti apa maksudnya datang mendatangi rumah bunyai tidak tahu tujuannya pemirsa untung-untung katanya kalau ngasih duit kata bunyai tapi ini si putri tersebut katanya cuma tersenyum sama bunyai dan memperlihatkan yang ditandu di belakang itu adalah bunyai sendiri pemirsa jadi bunyai berpikiran apakah bunyai akan pondok umurnya atau pendek umur atau meninggal itulah yang dipikirkan bunyai jadi was-was cemas dan alhamdulillah dengan kejadian itu bunyai semakin mendekatkan diri kepada Tuhan semakin apa namanya istiqomah semakin bertakwa dan semakin rajin membaca Al-Quran dan juga bercikir nah bunyai itulah sekelumit kisah nyata yang dialami bunyai semoga ada sisi baiknya dan semoga menjadi pebelajaran bagi kita di setiap ada masalah pasti kita ada perbaikan pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like komen dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunyai atas ceritanya semoga bunyai panjang umur sehat dan banyak rezekinya katanya bunyai ini pengen bikin rumah pemirsa pengen bikin rumah pengen pindah dari sini pengen bikin rumah di tempat yang lain pemirsa katanya namun katanya biayanya belum terkumpul semuanya nah begitulah pemirsa sekelumit cerita dari bunyai komaria ini namanya pemirsa bunyai komaria tinggal sendirian disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati